Beralih ke kediri saudara sebuah mobil tetabrak kereta di perlintasan tanpa pelang pintu di Kabupaten Kediri. Dalam peristok itu, satu orang tewas serta satu lainnya mengalami luka berat. Video CCTV ini merekam detik-detik ketelakaan di perlintasan tanpa pelang pintu di kecamatan yang diluih Kabupaten Kediri. Video ini tidak dapat kami tampil terutuh karena mengandung unsur kegelian. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil yang sedang melintas di perlintasan sebidang tetabrak kereta api. Akibat kejadian itu, satu orang pembang mobil meninggal dunia di tempat, sementara satu lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Lokasi perlintasan kereta api tanpa pelang pintu ini memang sering terjadi kecelakaan. Kurangnya konsentrasi dari pengemung kendaraan serta ditambah tidak adanya palang pengamanan menjadi penyebab sering terjadinya kecelakaan. Yang kecelakaan kendaraan menjumpil antara mobil dengan perlintasan api yang terjadi di desa Panjari itu. Dari perlintasan tersebut kami pendatang ITKP, kemudian kami mendatang mawar pada pengemendit dan satu orang penumpang yang jadi korban. Dari si korban siapa kemudian? Untuk Pak Ubi, Alhamdulillah sekarang masih kita lagi rumah sakit pengemendit, penumpang dinyatakan tinggal. Kasus kecelakaan tersebut kini tengah ditangani oleh PT KAIDAW 7 dan Satlantas Polres Kediri. Winantosukaja Kompas TV, Liri, Jawa Timur.